Pendekar Aneh Naga Langit Jelit 69 Baiklah, gencatan senjata kita berlakukan dengan segera kecuali pertikaian antara bangsa Persia dengan Gebers. Pertikaian mereka tidak ada hubungannya dengan pertikaian di Tionggoan, biarlah mereka menentukan nasib mereka sendiri dan jangan kita campuri. Pertempuran penentuan akhirnya akan segera kita. Lihat, apakah besok ataukah dua hari lagi, biarlah pemimpin masing-masing yang akan sama memutuskannya kita boleh. Segera melaksanakan kewajiban masing-masing, dan setelah itu tidak ada yang menghuni markas yang sudah menjadi puing ini. Pertarungan terakhir akan dilakukan segera. Tidak lama kemudian, Li Husan menyikir dan memberi kesempatan Tek Ui Beng Cu untuk mengatur para pendekar, sementara Foa Tai Teng memberikan kepercayaan membubarkan anak buah Butek Seng Pei kepada Butek Sengong yang ternyata adalah keponakan muridnya. Tidak berapa lama, di markas yang tadi sangat seru dan juga saling bunuh, tertinggal pertarungan antara Gebers melawan Panglima Arcia yang semakin seru dan semakin mendebarkan. Tetapi, pertarungan mereka tidak ada yang mencampuri, bahkan penonton pun menyaksikan dari jarak jauh, dari tempat masing-masing beristirahat. Kecuali tentu saja Liga Pahlawan Persia dan Jamuha yang tetap berdiri mengitari arna tarung itu. Tidak berapa lama kemudian, banyak orang yang sudah mulai turun gunung sesuai kesepakatan yang dibuat, di mana Butek Sengong membubarkan para utusan pencabut nyawa yang menjadi landas pasukannya. Utusan pencabut nyawa, kini mulai. Turun gunung dengan suka cita, karena mereka tidak menjadi korban dalam pertarungan brutal yang membuat jumlah mereka berkurang drastis, tinggal 30% belaka. Pasukan robot yang hanya sedikit, tidak terlihat turun bersama mereka, mungkin masih akan tetap ikut bertarung nanti di pertempuran penentuan. Tetapi, dari kedua belah pihak, banyak sekali yang mulai turun gunung sehingga suasana hingar-bingar mulai terurai. Dan tidak berapa lama kemudian, hanya suara deru pertarungan hebat dan seru yang masih tertinggal. Meski mulai sepi, tetapi bukan berarti ketegangan tidak lagi merayapi semua yang masih berada dan tinggal di dekat markas Butek Sengpei. Sementara itu, Ko Aiji pada akhirnya menyelesaikan samadinya lebih dahulu jika dibandingkan dengan kakek tetua lawannya. Tidak berapa lama setelah banyak utusan pencabut nyawa turun gunung, dia mendahului lawannya, kakek Yap Jeng Chie dan sudah melompat berdiri segar bugar dan langsung menemui Li Housan menyapa dan memberinya hormat. Sekali lagi Lo Chiam Poe sudah membantu dan juga menyelamatkan Bo Mpoe. Terima kasih banyak, terima kasih banyak. Tanda petik. Hahaha, itu urusan sepele anak muda. Lebih baik engkau bersiap, karena tetap saja tarung kalian harus diselesaikan, cuma, tidak akan lagi melibatkan banyak pihak yang tidak bersalah. Putuskan dengan kera-kera kau merimba persilatan, dan jangan mengorbankan orang banyak yang tidak tahu persoalan sesungguhnya jelas, tegas dan singkat saja perkataan Li Housan. Tetapi Ko Aiji sudah dengan cepat menangkap dan memahaminya. Karena itu, dia pun segera melirik Tek Ui Sinkai, Sam Suhengnya dan terlihat Sam Suhengnya mengangguk sambil tersenyum kepada dia. Dan Ko Aiji segera maklum. Maklum bahwa Sam Suhengnya sudah punya rencana dan tinggal melaksanakannya nanti. Jika memang demikian keputusannya, maka urusan selanjutnya Bo Ampue akan serahkan kepada Tek Ui Beng Cu saja, tetapi atas pengasihan Lo Chi Ampue selama ini, Bo Ampue sekali lagi berterima kasih. Ko Aiji berkata sambil memberi hormat secara khusyuk kepada Li Housan. Dan sudahlah anak muda, itu urusan sepele. Tugasmu masih banyak dan pekerjaanmu harus dituntaskan, jangan lagi bekerja setengah-setengah seperti Suhumu yang sok bekerja dari balik layar itu. Baik Lo Chi Ampue, Bo Ampue mengerti kesal juga sebenarnya. Ko Aiji ketika mendengar sindiran si manusia jubah hijau kepada Suhunya. Tetapi, dia tetap diam karena tahu, itu bukan makian. Selain itu, dia pun tahu dan sadar bahwa manusia dihadapannya ini adalah tokoh seangkatan Suhunya sendiri. Tokoh yang hebat dan sakti mandraguna, tokoh yang luar biasa. Bagus jika engkau mengerti, nah, lohu ingin menyaksikan pertarungan hebat di sana itu. Apakah engkau mau ikut ajak lihusan setelah tahu bahwa Ko Aiji sudah bugar dan tidak terkendala lagi? Bo Ampue mengikuti Lo Chi Ampue saja, jawab Ko Aiji mengikuti undangan lihusan yang hanya ditujukan kepadanya. Baik, mari, engkau temani lohu menuju ke dekat arna mereka, ajak lihusan dan kemudian beranjak mulai berjalan mendekati arna. Beberapa saat kemudian, mereka melewati rombongan Hong Sinkai Pang, Kim Jilie Sinkai dan tokoh-tokoh mereka serentak berdiri tegak dan memberi hormat. Tiang Seng Lo Jin yang berdiri di apit Kim Jilie Sinkai dan Tui Hang Hek Sinkai, sudah dengan penuh hormat datang dan segera berkata dengan suara nyaring. Menjumpai sesepuh. Tetapi lihusan mengangkat lengannya, tersenyum simpul dan kemudian berkata kepada Tiong Seng Lo Jin, Kim Jilie Sinkai dan Tui Hang Hek Sinkai dan ditujukan kepada semua anggota Hong Sinkai Pang yang berada di situ dengan suaranya yang lembut namun penuh wibawa. Lohu masih ada urusan dengan arna di sana bersama anak muda ini, kita nanti akan berbicara sebentar. Bersabarlah. Setelah berkata demikian, lihusan berjalan seakan sedang menunjukkan jalan atau seperti sedang membuka jalan bagi Ko Aiji. Maka keduanya pun kemudian melangkah mendekati arna tarung yang berlangsung semakin hebat dan seru itu. Sementara itu, Kim Jilie Sinkai dan para tokoh Kaipang dan Hong Sim Kaipang terpesona sekaligus bertanya-tanya heran, seperti apa gerangan hubungan Ko Aiji dengan sesepuh mereka itu mengapa sesepuh mereka seperti sangat menganak emaskan Ko Aiji apakah gerangan maksud dan kehendak sesepuh mereka meletai pertarungan di markas Butek Seng Pei ketika pihak lawan justru sudah sedang terdesak hebat? Banyak pertanyaan yang ingin segera mereka dapatkan jawabannya. Maklum, lihusan atau Sin Chiang Kei Hiap, pendekar pengemis tangan sakti, merupakan salah satu tokoh kebanggaan mereka, dan terhitung sangat legendaris. Maka, sangat wajar jika mereka ingin bertanya dan juga ingin mengenali lebih jauh dan lebih dekat lagi. Mereka pun memandangi dengan penuh tanya melihat sambil berjalan lihusan bersikap ramah dan bercakap-cakap santai dengan Ko Aiji. Meskipun, mereka pun dapat melihat betapa Ko Aiji, meski benar diperlakukan istimewa oleh lihusan, sesepuh Hong Sim Kaipang itu, tetapi tetap bersikap penuh hormat dan begitu mengindahkan. Percakapan mereka dapat diikuti tokoh-tokoh hebat Hong Sim Kaipang meski dilakukan dalam suara lirih oleh lihusan dan Ko Aiji menambah rasa penasaran dan keingin tawan lebih jauh. Mestinya ada banyak yang menarik dari pertarungan hebat itu anak muda, mari kita menonton dan menyaksikan pertarungan hebat itu. Tapi, sepengetahuan Bo M. Pue, Panglima Arcia memiliki kemampuan yang cukup untuk mengalahkan kakek giberzitu, selako Aiji sambil terus mengiringi langkah kaki si tokoh berjubah hijau itu. Bisa jadi anak muda, tetapi tidak akan semudah persangkaanmu itu. Mari kita lihat bersama dan kemudian menganalisa secara langsung, karena mestinya banyak hal menarik akan terjadi di sana. HMMM, geberz sedikit terdesak Lo Chiam Pue, tetapi masih belum kalah, berkata Ko Aiji dan semakin dekat mereka ke Arna tetapi mereka terus saja melangkah sampai hampir 10-15 meter dari Arna. Tapi, engkau pun tahu dia tidak akan mudah menyerah anak muda, lihat, dia akan terus berusaha bertahan dan menyerang. Benar, ilmu langkahnya memang mujijat dan jelas bakalan membuat pertarungan mereka berdua menjadi panjang. Tepat sekali. Tapi seberapa lama dia akan mampu bertahan? Mestinya engkau mampu menjawabnya. Begitulah percakapan Ko Aiji dan Li Housan yang sebagiannya terdengar para pemimpin Hong Sim Kaipang. Percakapan yang semakin membuat mereka jadi pusing dan merasa penasaran tentang bagaimana sebenarnya hubungan Ko Aiji dengan sesepuh mereka itu. Mengapa sesepuh mereka memperlakukan? Ko Aiji dengan perlakuan yang sangat istimewa, dan Ko Aiji sendiri meski tetap bersikap menghormat, tetapi bisa berdiskusi demikian akrab. Mau tidak mau mereka pun jadi melihat Ko Aiji dalam care pandang yang jauh lebih berbeda, menjadi lebih hormat dan sekaligus kagum dengan anak muda itu. Kehebatannya mereka sudah melihat dan mengetahuinya, dan bertambah kagum karena bahkan dia ternyata mengenal dan bisa berbicara akrab dengan sesepuh mereka yang sudah puluhan tahun lamanya menghilang dan kini muncul kembali. Sementara itu, Li Housan dan Ko Aiji sudah tiba di tepi arna, berjarak beberapa meter belaka dari kedua tokoh yang sedang bertarung dengan kekuatan penuh. Angin pukulan Gebers dan lawannya Panglima Arcia menyambar-nyambar dengan kuat dan amat hebatnya, sampai-sampai Li Housan dan Ko Aiji haruslah sama-sama mengerahkan kekuatan keduanya untuk menahannya. Tetapi hebatnya, meski sebenarnya mereka berdua mengerahkan kekuatan hebat, tetap saja tidak terlihat jika keduanya sedang menahan beban berat terjangan angin pukulan kedua tokoh hebat yang terus bertarung itu. Betapapun keduanya memang tokoh hebat, dan jika hanya angin pukulan yang menyerempet, maka keduanya masih sanggup dengan mudah menghalau dan menahannya. Ko Aiji dan juga Li Housan tidak memahami apa gumaman dan seruan baik itu Gebers maupun Panglima Arcia yang sesekali mengumpat dan saling berbicara dalam nada saling EJ dalam bahasa Persia. Tetapi, keduanya paham bahwa Gebers dan Panglima Arcia bertarung dan saling berusaha menjatuhkan semangat lawan melalui saling umpat dan saling membakar emosi lawan. Hal tersebut menjadi nyata dalam peningkatan penggunaan kekuatan masing-masing dan angin pukulan yang semakin kuat dan tajam menyambar-nyambar. Menyerahlah kakek tua, dan kembalikan semua benda curianmu, maka nyawamu akanku pertimbangkan untuk diampuni, meskipun tidak menghapuskan hukuman kurunganmu kelak di Persia. Hehehe, kalahkan aku terlebih dahulu, dan jangan banyak mulut, bentak Gebers murka dengan provokasi Panglima Arcia. Hahaha, lihatlah, semua pasukan pendukungmu sudah mengundurkan diri, harus dirimu sendiri yang membela diri, kami dari Persia tidak membutuhkan keroyokan untuk menaklukanmu, tambah Panglima Arcia, dan ini memang benar sehingga Gebers tidak lagi banyak bicara tetapi mulai. Bertarung lebih serius berhubung dia lebih banyak ditekan ketimbang menekan. Memang benar, Panglima Arcia memang sudah disiapkan suhunya di Persia untuk keluar mengejar Gebers. Dan pertarungan mereka membuktikan, bahwa persiapan yang dia lakukan memang memadai, dan kini dia mampu mendesak Gebers meski tetap saja tidak mudah untuk dapat memenangkan pertarungannya dengan cepat. Gebers memiliki ilmu gerak yang mujijat dan menurut suhunya, membutuhkan waktu dan kecerdasannya untuk menemukan kera menaklukannya dalam arna tarung dengan Gebers. Itulah sebabnya, meski mendesak, tetapi Panglima Arcia tetap tahu dan sadar, bahwa kemenangannya membutuhkan waktu panjang dan dia masih tetap harus bersabar. Pergerakan Gebers memang cepat, tepat dan terlihat tidak butuh kekuatan dan tenaga besar untuk melakukannya. Pertarungan keduanya memang berat sebelah, Gebers terlihat terdesak tetapi tetap saja Panglima Arcia kesulitan menyelesaikan pertarungan. Sudah cukup lama posisi seperti itu berlangsung dan Panglima Arcia berusaha keras untuk menemukan titik lemah lawannya. Meski demikian, dia pun menyadari bahwa meski dia dipersiapkan dengan mempelajari kelemahan-kelemahan Gebers, tetapi sesungguhnya rentang beda kemampuan mereka tidak jauh. Ilmu dan jurus-jurusnya memang anti dari-dari ilmu utama Gebers, tetapi meski demikian, ada faktor lain yang juga mempengaruhi pertarungan mereka. Kematangan, pengalaman, kecerdasan dan pemanfaatan waktu yang tepat mempengaruhi jalannya pertarungan. Ini yang membuat mereka terus bertarung dengan seru dan meski Gebers lebih banyak terdesak, tetapi bukan berarti dia sudah kalah dan kehilangan kesempatan. Kondisi ini jelas diketahui mereka berdua, dan karena itu, pada tahapan selanjutnya tinggal kematangan dan kecerdasan yang menentukan. Dan mereka masing-masing memiliki kelebihan pada kedua sisi berbeda itu. Gebers jelas lebih matang, tetapi Panglima Arcia lebih cerdas. Sisi manakah yang akan menentukan hasil akhir dari pertempuran teru ini? Bagaimana anak muda, menurut penilaianmu siapa yang akan memenangkan tarung seru ini? Tanya lihusan sambil senyum-senyum. Panglima Arcia akan memenangkannya lociam poe, jawab koaiji mantap dan yakin dengan pilihannya itu. Engkau memiliki alasannya tanya lihusan dengan wajah. Biasa saja, tidak terpengaruh oleh emosi pilihan mana yang menang atau kalah. Pertama, Gebers jelas meski lebih matang tetapi kekuatan fisiknya sudah semakin lama semakin melemah, sementara dia terus bergerak yang meskipun benar tidak banyak menguras iwa ekang, tetapi sedikit banyak menekan kekuatan fisiknya yang tidak mudah lagi. Dan yang kedua, tidak lama lagi Panglima Arcia akan menyadari bahwa formula langkah mujijat Gebers jelas masih memiliki banyak celah, tinggal tunggu waktu dia menyadarinya. Pada saatnya, meski tetap saja masih cukup lama, Gebers akan mulai terdesak lebih hebat dan Panglima Arcia akan menemukan celah yang tepat guna mengalahkan lawannya, koaiji menganalisis dengan memperhatikan secara cermat pertarungan hebat itu. Dia melihat betapa pergerakan Gebers pada titik yang optimal akan mengganggu fisiknya, dan menentukan kekalahannya. HMMM, dan bagaimana seandainya Gebers masih memiliki ilmu simpanan yang lain lagi tanya lihusan dengan kening berkerut tetapi tidak menolak analisis koaiji. Dengan kata lain, dia seperti membenarkan analisis koaiji, tetapi masih meragukan beberapa hal yang masih belum dapat dia buktikan. Dugaannya hanya selintas dilontarkan, tetapi keduanya, dia dan koaiji sadar bahwa memang sangat mungkin kenyataannya demikian. Kita pun patut menduga bahwa Panglima Arcia juga memiliki hal yang sejenis, dan itulah faktor mengapa mereka berdua pasti akan mengalami luka parah baik menang maupun kalah dalam pertarungan itu. HMMM, engkau benar. Dan kelihatannya, dalam menganalisis dan mencermati pertarungan engkau masih lebih hebat dibandingkan lohu karena dalam usiamu sekarang, lohu masih belum cukup matang dalam memeriksa dan menganalisis pertarungan secermat engkau, HMMM, dugaan lohu tidak keliru desis lihusan dengan suara lirih. Boampoe tidak berani. Engkau memang tidak perlu terlampau bangga dengan hal itu anak muda. Karena justru baik jika tetap membumi tidak merasa bangga berlebihan, itu adalah kunci utama berlatih dengan terus menggali dan mencari. Terima kasih lociampoe. Lebih baik engkau perhatikan bagaimana Panglima Arcia itu bergerak nantinya, dia akan mulai memainkan jurus dan gerak rahasia kaum Persia. Itu pasti akan sangat membantu dan meningkatkan kreasi kita dalam memandang gerak dan jurus serta ilmu silat sehingga lebih lengkap. Baik lociampoe, ECH, dia sudah mulai. Selanjutnya, lihusan dan koaiji terdiam dan menyaksikan pertarungan yang kembali mulai berlangsung dalam gaya berbeda. Berbeda karena memang geberz sebagaimana dikatakan lihusan, mulai bergerak dalam ilmu berbeda, tidak lagi sekedar mengandalkan ilmunya ilmu lamhe pengpuleng imsin hoat, ilmu gerak tubuh menyeberangi awan tenang di lautan selatan, yang disebut Tianliong Petion oleh koaiji. Sekarang, oleh keterdesakannya, geberz memulai lagi dengan ilmu loh ingci yang hoat, pukulan tangan bintang jatuh. Ilmu ini rada khas perguruan mereka, salah satu ilmu pukulan ciptaan Pat Bin Linlong, dan oleh koaiji masih belum diatau dan kenal. Memang, ilmu pukulan itu tidak tercantum dalam buku peninggalan Pat Bin Linlong, tetapi ditinggalkan turun-temurun kepada anak murid tokoh mujijat itu. Tetapi, gaya dan karakter Pat Bin Linlong cukup kental di sana, yakni memainkan ilmu hawa berdasarkan penguasaan semangat, sehingga tidaklah cukup memakan tenaga iwakang. Tetapi, jangan salah, efek dan akibat ilmu itu cukup hebat dan juga mematikan karena secara khusus pada saat akan mengenai bagian tubuh lawan yang mematikan, kekuatan tenaga pemukulnya akan berubah sangat keras dan bagai kekuatan sebuah bintang jatuh. Cukup hebat, The Sisko Aiji dalam hati setelah mengamati dan mencatat di benaknya semua gerakan Gebers, yang dengan ilmu itu mulai merasa sedikit lebih bagus posisinya. Padahal, posisi seperti itu baru didapat Gebers dengan terutama mengkombinasikannya dengan variasi gerakan menyerang yang mujijat dari ilmu geraknya. Tapi, dia akan memasuki situasi buruk, karena gerakan-gerakan khas kaum Persia memang unik, kita tunggu saja seperti dapat. Membaca pikiran Ko Aiji, tiba-tiba lihausan berguma meliring sambil mencermati Arna dan tidak melirik Ko Aiji barang sedikitpun. Jelas sekali dia pun tertarik dengan pertarungan Gebers melawan Panglima Archia yang semakin menghebat. Benar, tidak akan sampai 15 jurus dia akan terjerumus pada keadaan yang makin runyam, dan kekalahannya akan mendekat. Gebers saat itu memang terus mengebu, dari posisi terdesak dia memainkan jurus menyerang karena memperoleh peluang karena memainkan langkah mujijatnya dalam jurus simpanan keluarga perguruannya. Mendapatkan peluang itu, Gebers cepat bergerak menggeser selangkah ke depan dan menyerang dengan serangan panjang dalam jurus Tian Li Hwi Ko, gadis langit mengayunkan tombak. Dalam lengan terulur panjang dan menotok dari atas ke bawah mengarah titik-titik yang mematikan di bagian atas lawan. Tetapi gerakan sederhana Panglima Archia, dalam jurus Bang Hang Jut Chiaw, selaksa kumbang dari sarang, bisa memunahkan jurus serangan Gebers. Prosesnya cukup cepat dan sederhana, Panglima Archia tidak hanya bergerak secara sederhana, tetapi juga ampuh, cukup dengan sebuah langkah sederhana bergeser ke samping, dan kemudian mendoyongkan tubuhnya sambil bergerak lagi untuk balik menyerang dalam sebuah jurus Hui Tim Ching Tem, mengebut debu mencari ketenangan. Tidak mau kalah, Gebers kini bergerak dengan cepat menggunakan jurus Heng Im Toan Gak, lapisan awan memotong perbukitan, dan langsung melanjutkan jurus serangan ke arah Panglima Archia menggunakan gerakan Toan Hun Yeusi, benang-benang halus pemutus nyawa. Kelihatannya Gebers mulai. Merubah strateginya dengan keluar menyerang dengan memanfaatkan ilmu gerak mujijatnya, dan ini memang cukup tepat dan juga hebat. Koaiji menyadari bahwa Gebers dan semua saudaranya, saudara seperguruannya, mestilah memahami bagaimana ilmu langkah itu membuat mereka mencari dan menemukan posisi-posisi yang strategis dalam bertahan dan juga menyerang. Kini, dia melihat Gebers memanfaatkan pengetahuan tersebut dan berbalik mampu dalam mengimbangi lawan untuk menyerang dengan hebat. Gerakan-gerakannya gesit, tidak terduga, dan selalu mencari celah untuk menemukan tempat yang tepat untuk menyerang. Ketika Panglima Archia bergerak menghindari pukulan mautnan berbahaya Gebers sebelumnya, Gebers sendiri kelihatannya sudah menduga dan bersiap dengan jurus susulan. Dan benar, dengan segera dia kembali menyerang dalam totokan dengan jurus Yao Chitian Lem, sambil tertawa menuding langit selatan. Jurus tersebut terhitung berbahaya dan mematikan, memanfaatkan serangan hawa mematikan dan jika sampai menyentuh titik yang disasar, bisa mendatangkan lubang bagai ditusuk jarum. Efeknya bisa segera dan mematikan. Panglima Archia akan terlampau bodoh jika tidak mengetahui bahaya serangan lawan, tetapi sebagaimana tebakan Koaiji dan juga lihusan, dia sebentar lagi akan menampilkan gerakan-gerakan khas nan mujijat dari Persia. Dan itu kelihatannya sudah akan dimulai, karena geliat dan gerakan Panglima Archia sesudahnya, sungguh-sungguh tak dikenal di Tionggoan, meski Koaiji mampu mengenalinya dan membuatnya tersenyum kagum. Benar, dia segera memulainya desis Koaiji dan disambung. Lagi. Aceh, begitu rupanya, desis Koaiji lirih, namun terdengar jelas oleh lihusan dan membuatnya memandang sekilas dan tersenyum misterius. Sementara itu, meski sampai dengan tiga jurus Jebers terus menerus mengebrak dan lebih mendesak Panglima Archia, tetapi tidaklah berarti Panglima Archia berada dalam situasi runyam. Koaiji dan kelihatannya lihusan paham apa yang akan segera terjadi di Arna dengan suasana yang berubah dan menempatkan Gebers yang biasanya terdesak menjadi pihak penyerang. Tetapi, Panglima Archia yang dalam posisi diserang, tidak terlihat panik, khawatir dan bertindak tidak perhitungan dan ceroboh. Sebaliknya, terlihat senyum tipis di bibirnya dan sinar matanya justru menjadi bercahaya senang dengan keluarnya Gebersem mencecar dan menyerangnya dengan jurus-jurus maut. Dan mematikan. Sekarang saatnya. Desisan yang tidak dijawab lihusan selain senyum dikulu mengembang di bibirnya seperti menjadi titik baru Tarung Panglima Archia melawan Gebers. Setelah lebih 10 jurus namun kurang 15 jurus Gebers selalu menekan dan mengejar lawannya, tiba-tiba satu gerakan aneh dilakukan Panglima Archia. Gerakan itu seperti gerakan tidak ada polanya, tetapi terkesan mirip seperti gerakan-gerakan ritual penyembahan kepada sosok atau tokoh yang dianggap suci. Sederhananya, seperti gerakan menyembah tapi bukan menyembah, seperti gerakan tarian masal penyembahan Dewa Dewi tetapi dilakukan seorang diri. Panglima Archia berubah seperti menjadi seorang pemimpin kelompok penyembah Dewa Dewi dan bergerak-gerak secara aneh dalam lompatan-lompatan ringan dengan lengan teracung bergantian kiri dan kanan ke atas. Tepat, seperti gerakan penari dalam ritual-ritual keagamaan guna menyembah Dewa atau Dewi yang sangat dihormati. Jangan salah, itu bukan sekedar gerakan penyembahan atau komando dalam satu ritual keagamaan biasa, tetapi sebuah ilmu khas Persia yang disusun dari gaya untuk menyembah Dewa Api Bangsa Persia. Ilmu ini bahkan sudah dikembangkan menjadi ilmu berisan, meski sejatinya adalah salah satu ilmu mujijat para pendekar dan pahlawan bangsa Persia. Dan gerakan-gerakan aneh Panglima Archia ini cukup ampuh dan membuat semua serangan Gebers kini mengalami kegagalan dan sulit menembus pertahanan Panglima Archia yang kini dikelilingi arus kekuatan yang amat panas membakar. Kondisi seperti itu sama artinya dengan Panglima Archia sudah memutuskan menggunakan atau meningkatkan kekuatan iwakangnya, karena jurus yang dia keluarkan memang jurus dari rangkaian ilmu berat bangsa Persia. Gebers sendiri sepertinya mengetahui hal itu, dan karenanya, wajahnya terlihat cukup serius dan mulai sadar bahwa mereka akan memasuki tarung tahapan lanjut yang bakalan menguras kekuatan dan stamina lebih jauh. Perhatikan baik-baik anak muda, meski Gebers belum sehebat kedua suheng atau kakak seperguruannya, tetapi sedikit banyak dia memiliki rahasia-rahasia ilmu yang mengangkat nama perguruan mereka. Engkau beruntung bisa menyadap dua gerak berbeda sekaligus, dan bermanfaat digunakan sebelum memasuki pertarungan yang sangat menentukan besok atau dua hari ke depan. Benar bisikan Li Housan, tiba-tiba Gebers mengeluarkan suara-suara mendesisi yang agak aneh. Dan Li Housan berbisik lirih. HMMM ilmu Li Seng Toan Hun Lui, ilmu nada suara mematikan roh, dia juga bisa memainkannya, sudah hebat jika demikian. Dan memang, adalah sebuah ilmu silat berbalur ilmu sihir kuat yang kemudian mulai dikembangkan oleh Gebers. Maklum, gerak silat Panglima Arcia juga sama mulai berselaput kekuatan mujijat yang amat kuat mencengkeram dan mulai menyerang konsentrasi lawan. Gebers memainkan gerak jurus Li Uan Hoa Beng, pepohonan gelap bunga terang, dan kemudian menindih pengaruh mitis gaya Persia, bahkan lanjut kemudian dengan jurus pengsa buyang, pasir datar tiada batas. Lengan kanannya mengibas, sementara lengan kirinya menarik atau menyedot, pada saat bersama Anda memainkan dua jenis pukulan yang amat hebat. Satu untuk kembali menguasai konsentrasinya dan satu lagi melakukan serangan balasan dengan ilmu yang berisi kekuatan besar. Tetapi, meski Gebers memainkan ilmu hebatnya, pada saat itu, Panglima Arcia juga sudah dalam pengerahan kekuatan yang amat besar, dan dia tidak takut. Bahkan wajahnya terlihat sedikit tersenyum, tanda bahwa apa yang sedang terjadi dalam pertarungan mereka saat itu sudah berada dalam jangkauan. Perencanaannya. Maka dia pun bergerak dalam jurus aneh khas. Persia, sejenis gerak jurus kuiong petwe, Raja Setan mengendalikan api. Gerakannya terlihat saling melibas dengan sedotan kekuatan iwa ekang lawan, tetapi dengan gerakan mengendalikan api, dia justru mengerahkan arus kekuatan panas itu untuk disedot oleh Gebers. Tetapi, saat itu Gebers sendiri sadar bahaya, dan memang naluri jago sehebat mereka sangatlah patut dibanggakan, sangat hebat. Dengan cepat dia merubah gerakan dan juga daya kekuatan iwa ekangnya dalam gaya jurus Hou Siao San Lin, hari mau bersiul di gunung dan di hutan, yang juga kemudian dia masih kombinasikan dengan jurus Lui Tong Bang Bu, Halilintar menggoyangkan selaksa benda. Hasilnya luar biasa, dalam waktu singkat baik Gebers maupun Panglima Arcia mengadu kekuatan iwa ekang namun tidak saling berbenturan, tetapi saling menyedot dan saling memelesetkan ataupun berusaha untuk menindih kekuatan iwa ekang lawan. Ketika Gebers kemudian bergerak cepat dan dalam jurus Yakin Per Hong, bertarung malam dari delapan arah, dia berusaha menyasar dan menyerang sambil mengelilingi Panglima Arcia, tokoh Persia itu tak terlihat ketakutan. Melainkan bergerak dengan kekuatan iwa ekang penuh, terus saja meladani serangan Gebers yang merubah. Serangan dengan jurus Tiang Hang Keanjit, pelangi menembus matahari. Pertarungan yang sungguh menguras tenaga, Gebers bakalan segera keteteran desis lihusan dan diiakan dengan segera oleh koaiji yang tidak bersuara apa-apa selain hanya sekedar mengangguk. Dengan begitu dia membenarkan pendapat tokoh berbaju hijau yang kelihatannya sangat dia hormati itu. Apa yang didengarnya memang persis sama dengan apa yang disaksikannya di arna tarung yang semakin memanas dan berkekuatan raksasa itu. HMM, engkau perhatikan, itu salah satu ilmu mujijat perguruan mereka, namanya ilmu Petmohwee Chiang, pukulan delapan iblis sakti. Engkau harus hati-hati jika kelak dalam pertarungan terbuka menghadapi ilmu tersebut, apalagi jika dimainkan ji suhengnya, foa tai teng atau terlebih hebat lagi jika sang toa suheng dari Gebers sendiri yang memainkannya kembali li. Hou San mendesis, ujarannya jelas dia tujukan kepada koaiji. Dan beberapa saat setelah menyaksikan pukulan itu dilepaskan Gebers, mau tidak mau koaiji menjadi sangat kagum dan terpikat. Tanpa sadar dia pun berkata, HMM, kelihatannya memang menakjubkan lociampoe. Sungguh hebat malah, tapi resikonya Gebers akan semakin terkuras kekuatannya, akan membahayakan dirinya sendiri, tenaganya bakalan terkuras habis dengan lebih cepat lagi. Koaiji menanggapi dengan suara lirih dan kagum melihat pukulan Gebers yang memang hebat. Penuh gerakan mujijab dan kekuatan pukulan yang menderu. Tapi, seperti dugaan mereka berdua, Gebers akan semakin habis kekuatan fisiknya, sementara aspek tenaga ini yang akan menjadi unsur penentu. Engkau benar, dia akan mampu bertahan dan sangat susah dikalahkan Arcia jika usianya masih lebih muda. Sungguh amat disayangkan desis lihusan yang seperti tidak rela Gebers. Dikalahkan. Iya, dan proses kekalahannya sudah akan segera dimulai lociampoe, Panglima Arcia sepertinya terus-menerus memberi peluang untuk Gebers terus menyerang dan mendesaknya. Kurasa sebentar lagi dia sudah akan memulai proses menyerang balik dan mengalahkan Gebers, tidak akan lama lagi. Dan memang seperti itu yang terjadi. Kekuatan pukulan Gebers sungguh luar biasa, menghentak dan membuat posisi Panglima Arcia seperti selalu tertekan. Tetapi, baik lihusan maupun. Ko Eiji dapat melihat betapa Panglima Arcia meskipun terlihat terdesak, tetapi matanya dan sikapnya masih sangat tenang dan penuh percaya diri. Sama sekali tidak terlihat cahaya panik dan khawatir di matanya, bahkan terlihat ada tersungging senyum di bibirnya. Inilah indikasi yang justru menguatkan dan lebih meyakinkan Ko Eiji maupun lihusan akan dugaan, bahwa keadaan seperti itu sebenarnya sudah dalam hitungan Panglima Arcia. Panglima Liga pahlawan bangsa Persia yang memang cerdas dan hebat itu. Sayangnya, ilmu Petmo Wee Chiang itu memang sifatnya keras, jika tidak dalam kekuatan puncak, maka ilmu itu justru bakalan kehilangan pamer setengahnya. Gebersiang memang sanggup menyeimbangkan atau bahkan sedikit merebut posisi untuk sementara waktu, tetapi dia pada saatnya dia justru kehilangan besar dan bakalan terkalahkan secara tragis. Tanda petik. Ko Eiji nampak berdiam diri, karena dia memang belum mengenal ilmu pukulan Gebersiang memang hebat meski sayang banyak memakan kekuatan iwakang si pelepas pukulan itu. Dan Gebersiang diberi keadaan menang dan mendesak oleh lawannya itu, seperti tidak mampu lagi mengendalikan diri. Sikap dan gayanya bertarung sangatlah beringas dan terlihat. Emosi yang susah dikendalikan, serta bawaannya terus-menerus. Memburu lawan. Matanya berkilat tanda dipenuhi emosi untuk segera memukul dan membunuh lawan, dan biasanya jika mati seperti itu, berarti bahwa dia tidak lagi dikuasai oleh pikiran, tetapi jauh lebih oleh emosi dan rangsangan berlebih untuk meraih kemenangan. Atau jangan-jangan bukan Gebersiang mengendalikan pukulan itu, tetapi emosi dan jiwa pukulan itu yang menguasainya sehingga tidak menyadari batasan ilmu iwakang yang dikerahkan, The Sisko Eiji menduga, karena buat dia yang cukup mengenal Gebersiang, orang tua itu biasanya cerdik dalam berkelahi. Terasa agak mengherankan melihatnya bertempur dengan gaya seperti saat ini, seperti bukan Gebersiang sejati, atau seperti orang lain yang sedang bertarung. Bukan tidak mungkin jika keadaannya seperti itu adalah akibat ataupun bawaan sebuah ilmu yang melibatkan unsur emosi dalam memainkannya. HMMM, sejak dahulu pun Lohu sudah memiliki dugaan yang demikian, dan jika engkau pun melihat seperti itu dengan indikasi gaya tarung Gebers, maka itu bagus. Dan harus kita berikan kredit point kepada Arcia, karena memang care perlawanan Panglima itu sungguh sangat tepat. Meskipun bukannya tidak ada care lain. Yang mungkin bisa jauh lebih efektif. Benar lho Chiampo E, The Sisko I.G., karena memang benar, di benaknya sekarang berisi demikian banyak formula menangkal pukulan berhawa iblis yang kelihatannya menguasai pikiran dan emosi Gebers. Pukulan hebat itu memang membawa angin pukulan yang lebih pukulan Gebers sebelumnya, dan memang saat itu mampu mendesak Panglima Arcia. Bukan sekedar Panglima Arcia yang memberi angin, tetapi memang perbawa dan kekuatan ilmu itu sangatlah hebat dan sungguh luar biasa. Tetapi, Panglima Arcia sepertinya sudah menduga dan juga mengenali ilmu dan permainan Gebers itu, dan karena itu membiarkan Gebers menguasai Arna dan memancingnya terus-menerus menyerang dengan kekuatan maha besar itu. Kere Panglima Arcia sepertinya memang sudah dia persiapkan jauh-jauh hari, itulah sebabnya dia tersenyum dan wajah kemenangan memancar darinya. Dan ulasan serta tebakan Ko I.G. maupun Li Hausan segera menjadi kenyataan setelah Gebers menyerang hebat selama 20 jurus. Kegesitan dan kekuatan pukulan Gebers setelah kurang lebih 20 jurus mengejar dan mendesak lawan, perlahan-lahan mulai menyusut. Bahkan sinar matuk kelelahan mulai terlihat jelas, dan sudah tentu keadaan ini juga tercium dan terlihat oleh Panglima Arcia. Tetapi, hebatnya, Panglima Arcia tidak dengan segera mencecar Gebers balik, tetapi tetap memancing Gebers untuk terus menyerang meski kini sudah menggunakan ilmu pukulan yang lain. Sekali ini Gebers memainkan ilmu linghong huan incam, pukulan tanpa bayangan, meski sama hebat tetapi dengan iwakang yang mulai menyusut dan kegesitan yang mulai terganggu, maka ilmu hebat itu tidak bisa lagi optimal. Mengapa tidak optimal? Karena sesungguhnya, ilmu pukulan tanpa bayangan yang dimainkan Gebers membutuhkan cacaran kekuatan pukulan yang hebat serta juga banyak variasinya. Dan biasanya pukulan-pukulan atau jurus-jurus utama yang hebat dan mematikan, tidaklah mudah teridentifikasi oleh lawan. Tetapi, dengan kondisi dan keadaan Gebers, perbawa asli dan utama dari ilmu itu justru redup dan tidak muncul. Yang muncul adalah serangan-serangan yang berusaha mendesak lawan, tetapi daya tekan dan daya desaknya sudah berkurang banyak. Hal yang juga sudah disadari oleh Arcia. Dalam keadaan begitu, toh Panglima Arcia tetap saja terus-menerus membuat Gebers berusaha mendesak dan menyerangnya. Tetapi, jelas bahwa Panglima Arcia berlaku dan beraksi dengan sangat hebat, menyesuaikan keadaan lawan dan tidak terpancing segera masuk. Dia tetap saja berlaku seakan. Akan sudah terdesak hebat sejak Gebers menyerang dengan ilmu. Maut Pat Mohwe Chiang, sehingga ketika menggunakan ilmu pukulan tanpa bayangan, Gebers tidak berniat untuk mengendorkan penggunaan Iwakangnya. Gebers berharap dan berpikir bahwa dia sudah akan segera menang, maka dia pun menghamburkan pukulan-pukulan maut disertai kekuatan Iwakang yang maha hebat. Dan sontak kekuatannya yang tersisa tergerus terus padahal dia sudah bertarung berjam-jam melawan Xiao Hang dan kemudian Tio Lian Chu sebelumnya. Dan kini masih harus menghadapi Panglima Arcia yang juga tidak kalah hebat dan sakti. Sementara pada sisi lainnya, usianya sudah hamat lanjut, dan tentu saja daya dukung fisiknya juga sudah terbatas, tetapi sayangnya sekarang dia peras habis-habisan. Sama saja dengan dan menyerang untuk dikalahkan lawannya. Karenanya, sangat wajar jika kemudian seorang Panglima Arcia mengembangkan senyuman yang semakin meriah karena dia sudah menduga ujung pertarungan akan segera datang. Memang dari segi Iwakang mereka tidak berbeda jauh, tetapi jelas kebugaran fisik karena usia yang berbeda jauh, juga membedakan mereka berdua secara jelas dan jomplang. Gebers sayangnya Luput melihat ini. Karena memang terutama dia sudah lama bertarung dan masih belum beristirahat secara cukup memadai. Dalam keadaan lelah secara sihis, kini diperhadapkan dengan tarung mati hidupnya melawan tokoh Persia yang hebat dan tidak kalah darinya. Maka ketika akhirnya Panglima Arcia menggereng dan kini bersiap melakukan serangan menentukan, Lihusan segera mendesis. Sudah selesai tinggal melihat bagaimana care Panglima itu menaklukkan Gebers terampah membunuhnya. Gebers sudah terlampau lelah untuk melawan dan melukai Panglima Arcia secara hebat. Locian Poe, pertarungan sudah usai, analisis Koaiji membenarkan perkataan Lihusan sebelumnya. Engkau benar, tetapi Gebers harus mereka bawa ke Persia hidup-hidup, ini yang membuat pertarungan tetap menarik. Setidaknya kita bisa menyaksikan dan juga sekalian menikmati strategi Panglima Arcia untuk memenangkan pertarungan tanpa membunuh lawannya itu. Tiba-tiba baik Koaiji maupun Lihusan merasakan menyambarnya angin pukulan berhawa sangat panas dan membuat keduanya saling pandang dan sama-sama mengangguk. Tidak salah, Panglima Arcia sudah mulai. Memainkan strategi paling akhir guna menyelesaikan pertarungan yang sudah berlangsung sangat lama itu. Artinya, sekarang ini, dia sudah mulai menyerang balik dan mulai berusaha keras untuk memojokan Gebers. Gebers tiba-tiba jadi amat terkejut karena lawannya ternyata masih menyimpan energi yang cukup besar untuk menyerangnya. Bukan cuma itu, kekuatan pukulan Panglima Arcia kini meningkat secara luar biasa dan membuat dia tidak memiliki cukup tenaga lagi untuk melawan dan membenturnya. Karena kaget dengan keadaan itu, jadilah Gebers tinggal menyandarkan diri dengan ilmu geraknya yang memang hebat dan mujijat. Meski belum selengkap milik Koaiji, tetapi dengan emosi, fisik dan juga kecepatan yang sudah terkuras, ilmu tersebut menjadi tidak sehebat saat dia memainkannya di awal tarung. Sudah jelas posisinya semakin susah dan semakin tertekan. Kini Gebers seperti lebih banyak berlari, menghindar dan berusaha keras dicegat oleh Panglima Arcia dengan pukulan-pukulan hebat. Lebih dari itu, ilmu pukulan dan jurus serangan Panglima Arcia, berbeda jauh dengan sebelumnya, kini berubah jauh lebih cepat dan jauh lebih bertenaga. Keadaan itu jelas membuat Gebers keteteran dan segera sadar, bahwa waktunya sudah tiba. Kekalahan menjelang datang. Pada saat dia sudah. Nyaris kehabisan tenaga dan fisiknya sudah terkuras habis oleh pertarungan panjang, lawan ternyata masih menyimpan ilmu dan tenaga yang hebat. Kekalahan sudah mulai membayang, dan Gebers segera menyadarinya, sehingga langkah mujijatnya mulai tidak mujijat dan mulai tidak cukup ampuh lagi. Sudah berapa kali dia nyaris termakan pukulan lawan, tetapi memang kekuatannya sudah sungguh-sungguh terkuras. Pada sebuah kesempatan, Panglima Arcia mencegat langkah dan gerak mujijat Gebers dengan dua gerakan hebat, yakni sebuah kombinasi jurus Kui Ong Petwe, Raja Setan mengendalikan api, dengan jurus Lui Tong Bang Bu, Halilintar menggoyangkan selaksa benda. Jurus dan gerakan pertama, dia mengerahkan kekuatan besar dengan mengurung seluruh jalan keluar Gebers dengan kekuatan hawap pukulan maha panas. Bersamaan dengan itu, dia pun mempersiapkan sebuah pukulan hebat ketika Gebers kebingungan memilih arah untuk menyembunyikan diri dari kepungan hawap panas itu. Kombinasi kedua jurus itu, mau tidak mau membuat Gebers kembali harus beradu dua kali pukulan dengan Panglima Arcia dengan jurus Hou Siao Sanling, hari mau bersiul di gunung dan di hutan. Dan hebat akibatnya, dua kali mereka adu kekuatan. Duk, duk, tanda petik. Lihusan maupun Kauai Ji sampai bergidik membayangkan benturan pukulan kedua tokoh itu, karena maklum, Gebers sudah teramat repot dan sulit keadaannya. Sudah terkuras fisik dan iwakangnya, juga emosinya. Jelas adu pukulan seperti itu merugikannya, tetapi keduanya sama melihat betapa dengan Cerdik Panglima Arcia membangun kondisi di mana Gebers tidak mungkin menghindari adu kekuatan itu. Tidak sempat dan tak mampu lagi. Memang Gebers belum kalah, tetapi akibat benturan tersebut, dia terdorong sampai tiga langkah ke belakang dan untungnya, gerak mujijat yang melekat di memorinya menyelamatkan keadaannya. Gerak dan jurus yang memang sudah menyatu dengan dirinya, karena terlatih dan sering menyelamatkannya dalam keadaan yang berbahaya. Tetapi, dalam cara yang sama, setelah kurang lebih tujuh atau delapan jurus lagi ke depan, kembali mereka adu pukulan. Atau tepatnya, kembali terjadi kondisi atau keadaan di mana mau tidak mau Gebers harus melawan dan menahan kembali pukulan Panglima Arcia. Karena seperti kejadian sebelumnya, dia kehabisan jalan menghindar dan harus menangkis pukulan lawan. Dan keadaan tersebut berulang nyaris setiap kurang dari sepuluh jurus serangan, sehingga semakin lama semakin sering mereka adu kekuatan pukulan. Memang harus dipuji seorang Gebers, yang meski sudah tua namun masih mampu meladani Panglima Arcia yang baru bersusia 50 tahunan. Tetapi setelah kembali mereka aduk pukulan yang kesekian kalinya, kini dia terdorong mundur dan mulai terhuyung-huyung. Tidak lagi terdorong mundur, tetapi mundur dan kesulitan dalam mengontrol tubuhnya yang terkena hempasan kekuatan lawan. Maklum, dia harus terdorong sampai 6,7 langkah dan dengan kondisi yang semakin lama semakin menyedihkan. Dan, ketika dia terhuyung-huyung, kelihatannya Gebers sudah mulai terluka di bagian dalam tubuhnya. Gebers tentu menyadarinya dan Panglima Arcia juga sudah bisa melihat keadaan lawan yang semakin tidak mampu meladeninya. Beberapa kali aduk pukulan dipaksakan Panglima Arcia, dan semakin lama itu makin membuat Gebers menderita dan akhirnya terluka. Sampai pada posisi itu, Panglima Arcia memberi kesempatan dengan berkata, Gebers, menyerahlah dan ikut kami ke Persia, serunya membuka kesempatan namun nada suaranya tegas. Menyerah kepadamu hahaha, haram kulakukan, desis Gebers Mburka ketika Panglima Arcia menawarinya untuk menyerah. Sebuah penghinaan atas nama besar yang sudah dia. Pupuk bertahun-tahun, menyerah adalah penghinaan baginya, adalah pencorengan atas prestasinya. Panglima Arcia sendiri sebenarnya sadar bahwa sukar memang membuat Gebers menyerah. Tetapi, dia masih ingat jika ini di Tionggoan, dan dia tidak ingin terjadi hubungan buruk dengan kawan-kawannya di Tionggoan. Karena menganggap para kawannya, maka bujukan dia keluarkan, meski tahu Gebers akan menolaknya. Karena itu, dia pun mulai mempersiapkan diri melakukan penyerangan terakhir dan bisa dipastikan bakalan dapat mengakhiri pertarungan itu. Ko Aiji dan Li Housan dapat melihat jelas bahwa Panglima Arcia sudah mengambil keputusan. Keputusan yang menentukan bagi Gebers. Dia akan segera melakukannya, engkau perlu melihatnya secara jelas, karena ini pasti akan sangat menarik untukmu The Sisli. Housan meski Ko Aiji merasa heran, apanya yang menarik. Bukankah keadaan dan kondisi Gebers memang sudah terdesak dan tinggal dirobohkan? Tetapi pada saat itu Panglima Arcia sudah bergerak menyerang dengan cepat dan kokoh. Yang menarik adalah, pertama kedua belah telapak tangannya yang seperti memancarkan pejaran dan kilat yang berwarna keputihan. Sebuah puncak kekuatan hawa. Panas yang mampu menggeletarkan lengan pemukulnya dan tentunya teramat panas karena mengeluarkan pejaran yang amat menggetarkan itu. Kemudian hal kedua yang menarik adalah langkah kaki Panglima Arcia yang bergerak melingkar dan bergerak seperti lenggang lengkuk seekor ular dan mendekati lawannya dengan cepat dan mengelilinginya. Kemudian, entah dari mana kedua lengannya akan diagunakan untuk segera menyerang dan menyengat lawan, tetapi pastilah sengatan tersebut bakalan membahayakan dan menentukan. Gebers bergerak menghindar, tetapi sayang sudah kehilangan kecepatan, sehingga dengan mudah, gerak bagai ular dari Panglima Arcia kembali mendekatinya dan kemudian mengancamnya. Ini hebat, mungkin ilmu ayam emas dan ilmu monyetku harus disempurnakan sehingga bisa sehebat ilmu Panglima Arcia ini, Desisko Aiji dalam hati dan memperhatikan serangan Panglima Arcia dengan amat teliti. Sama dengan yang juga sedang dilakukan oleh Li Ho San yang berdiri tepat di samping Ko Aiji dan menikmati tarung hebat itu. Mereka berdua tenggelam dalam kondisi menganalisis, sementara Gebers semakin kesulitan dan terdesak, sedang Panglima Arcia terus menganalisis sarah lawan menghindar. Sebagian besar dapat ditebak dan berakhir buruk bagi Gebers. Yang keadaannya semakin memburuk, sudah semakin terdesak dan tidak akan lama pasti terkalahkan. Lukanya semakin lama semakin parah dan mulai menghambat gerakannya. Gerakan-gerakan bagai ular yang cepat luar biasa, selalu bergeser sendiri, dan sepertinya kaki tidak melangkah namun bergeser sendiri, membuat gerak langkah muji Jat Gebers yang sudah melamban mulai tidak efektif. Dalam keadaan terdesak seperti itu, mau tidak mau Gebers haruslah juga melindungi diri dengan memukul atau menangkis jurus serangan lawan. Tetapi, kali ini dia meringis kesakitan karena puncak kekuatan Panglima Arcia yang sudah dia lepas dan digunakan menyerang Gebers sungguh menyakitinya. Sekali lagi terjadi adu kekuatan yang terpaksa dilakukan Gebers dan terlihat membuat Gebers terluka, dan luka itu sudah dapat dilihat dengan metu, telanjang oleh Ko Aiji maupun lihusan waktunya semakin dekat, Gebers sudah habis. Sudah cukup, kurasa engkau bisa belajar banyak, bukan mencangkok pelajaran ilmu lawan, tetapi membuka perspektif bertarung lawan, masih sempat-sempatnya lihusan bersabda dan memberi petunjuk. Ko Aiji tidak menjawab karena masih terpaku terhadap pertarungan yang semakin menuju akhirnya. Gebers sudah jelas kalah, dalam beberapa pukulan lagi dia sudah mesti menyerah, bukan karena ilmunya kalah, tetapi karena memang dia sudah lanjut usia dan teramat lelah bertarung. Selisihnya dengan Panglima Arcia hanya tipis belaka, tetapi usia tidak akan pernah berdusta. Dan itu yang terjadi sangat jelas dan menonjol dari tarung itu. Meskipun, selain itu, tentu saja Panglima Arcia sendiri memang memiliki kemampuan hebat dalam ilmu silat gaya dan khas Persia yang sudah dikuasainya secara matang itu. Tidak lama kemudian, setelah 10 jurus, aduk pukulan ketiga kalinya terjadi dan sudah akan segera dituntaskan oleh Panglima Arcia yang sudah siap dengan pukulan atau tepatnya totokan terakhir yang mengakhiri pertarungan itu. Segera setelah Gebers terdorong ke belakang, gerakan bagai ular Panglima Arcia bergerak mengiringinya secara cepat, dan belum lagi kedua lengan Gebers sigap untuk menangkis, sudah datang serangan keras yang menerpanya. Kedudukan Gebers sudah amat sulit, dia masih sempat mengibas tanpa kemampuan menghindar, dan kembali tubuhnya terdorong ke belakang dan terhuyung-huyung. Tetapi, karena kekuatannya memang sudah susut teramat jauh, Panglima Arcia tidak lagi mampu dia dorong ke belakang. Oleh. Karena itu, Panglima Arcia tetap mengiringinya yang mundur ke belakang dan terus mengancam dan menyerangnya. Gebers sadar bahwa dia sudah kalah. Karena itu, dia memutuskan untuk menyerang diri sendiri dan menotok ke arah kepalanya, tetapi Panglima Arcia yang awas dan sudah menduganya bergerak sangat cepat. Dia mendorong dengan kekuatan penuh ke arah lengan Gebers dan kemudian memukulnya terkulai ke bawah, dan dengan cepat kemudian menutup pertarungan itu dengan menotok Gebers. Selesai. Tokoh hebat asal Persia itu akhirnya berhasil dibekuk lewat sebuah pertarungan panjang yang sangat melelahkan keduanya. Panglima Arcia segera menoleh ke arah Panglima Ilya dan Panglima Souroushi yang cepat bergerak dan tidak lama kemudian Gebers yang tertotok sudah dalam keadaan tak berdaya. Selain tertotok, juga sudah dalam belanggu khas Persia yang terhitung sulit untuk diepaskan, bahkan meski dengan kekuatan Iwokang sekalipun. Terlihat Panglima Arcia berdiri kokoh, namun keletihan dan kelelahan yang sangat tidaklah dapat dia sembunyikan. Betapapun, dia menang bukan hanya karena kehebatan ilmunya, tetapi juga karena kelelahan sangat yang dialami oleh lawannya. Tetapi, betapapun itu sudah lebih dari cukup, karena dengan demikian, tugasnya dapat diselesaikan. Dengan baik dan boleh dikata berhasil dengan gemilang. Senyum mengembang di bibirnya tetapi tidak lama karena dia segera sadar bahwa ada dua tokoh hebat di dekatnya. Terima kasih banyak karena kedua sahabat sudah berdiri membantu sehingga kawan-kawan Gebers tidak berani memasuki arna ini, ucapnya dengan dibantu Panglima Ilya sebagai penterjemah. Lihusan hanya tersenyum dan tidak berkata-kata kalimat apapun juga. Dia sepertinya secara sengaja membiarkan Ko Aiji yang menjawabnya. Ko Aiji awalnya melirik Lihusan yang mengangguk kepadanya, sebagai isyarat untuk berbicara atas nama mereka berdua yang berhadapan dengan Panglima Arcia secara langsung. Aceh, sungguh pertarungan yang luar biasa banyak selamat. Karena sudah menyelesaikan misi di Tionggoan, Panglima Arcia, ucap Ko Aiji yang kemudian diterjemahkan Panglima Ilya. Terima kasih banyak Tionggoan Ilya, undangan dari Mahaguru atau Guru Agung Bangsa Persia tetap berlaku. Kapan saja engkau memutuskan untuk datang berkunjung ke Persia, akan kami sambut dengan penuh kemeriahan dan juga penuh persahabatan, ucap Panglima Arcia yang membuat Ko Aiji. Kaget meski tidak sangat terkejut. Karena ternyata pihak Persia sudah mengenali dia dan samarannya sebagai Tionggoan Ilya, hebat, awalnya dia tidak paham dan tidak melihat ada tanda mereka sudah mengenali samarannya. Untungnya, kalimat Panglima Arcia diterjemahkan secara lirih belaka oleh Panglima Ilya. Terima kasih sudah mencoba memahami kesulitanku dalam penyamaran selama ini, tetapi ada cukup banyak alasan untuk hal itu. Mengenai undangan dari Guru Agung Persia, pasti akan kami penuhi dengan senang hati, balas Ko Aiji juga dalam nada suara lirih sehingga tidak terdengar oleh orang banyak yang sedang terus memperhatikan mereka semua. Baiklah, Tian Leong Ko Aijiap, kami pun mohon diri. Dan ada satu hal yang inginku sampaikan, tetapi biarlah melalui tulisan ini berkata Panglima Arcia sambil menyerahkan sebuah surat. Kepada Ko Aiji yang heran dengan isi surat dan maksud surat yang disampaikan tokoh Persia itu. Aceh, apa maksud surat ini Panglima kaget Ko Aiji menerima sepucuk surat dari Panglima Arcia, langsung. Sebuah kenang-kenangan kecil dari kami, dan ucapan terima kasih karena sudah membantu kami selama di Tionggoan. Dan jika engkau tidak mengunjungi kami di Persia, maka berarti engkau bukan sahabat kami yang baik. Tanda petik. Aceh, pasti akan kukunjungi Persia suatu saat nanti, Panglima. Tunggulah aku di sana, pasti akan datang berkunjung. Baiklah, terima kasih atas persahabatanmu, terima kasih buat perhatian kalian semua. Pada hari ini juga Liga Pahlawan Bangsa Persia akan melakukan perjalanan pulang, kembali ke Persia. Misi dan pekerjaan kami sudah tuntas. Tetapi, sahabat-sahabat dari Tionggoan akan selalu kami kenang ke depannya. Sampaikan salam kepada Tek Ui Beng Cu. Sambil berkata demikian, Panglima Arcia kemudian menurunkan perintah dan tidak lama rombongan dari Persia kemudian berjalan pergi dengan membawa serta Gebers sebagai tawanan dan setidaknya ada enam atau tujuh dari rombongan itu yang mati dalam tugas. Terutama tewas dalam pertempuran di Repet Insan setelah semua mereka memberi hormat kepada Ko Aiji dan juga Li Housan, dan menjurak ke arah seluruh pendekar Tionggoan yang masih berada di situ, maka tidak lama kemudian, rombongan. Liga Pahlawan Bangsa Persia itu pun berjalan pergi. Cukup lama Ko Aiji memandangi rombongan Persia berjalan pergi, sambil terus memegang surat yang ditinggalkan untuknya. Tetapi dia masih belum berniat untuk membacanya, karena ada suara yang disampaikan kepadanya agar membaca surat itu secara pribadi. Dia baru sadar ketika Li Housan berbisik. Apa yang engkau pelajari dari pertarungan tadi desisnya sambil memandang jauh dan bukan memandang mati Ko Aiji, tetapi meski begitu Ko Aiji merasakan bahwa pertanyaan itu penting dan dalam. Karena itu, dia berpikir sejenak kemudian menjawabnya dalam jawaban serius. Ada cukup banyak atau malah terlalu banyak hal yang amat menarik Lo Chiam Pue, dan tentunya sulit untuk dapat diuraikan dalam waktu yang amat singkat ini jawab Ko Aiji sambil melirik tokoh hebat yang banyak membantunya itu. Tetapi, Li Housan, tokoh jubah hijau itu tetap memandang jauh ke depan, seakan jawaban Ko Aiji tadi tidak diadengarkan. Tetapi, bukan demikian yang sebenarnya, karena segera kembali terdengar kalimatnya. HMMM, tetapi tentu saja ada yang bisa secara khusus untuk engkau sebutkan bukan tanya Li Housan lagi dengan tetap. Tidak memandang matanya, tetapi nada suaranya amat serius. Sudah tentu demikian Lo Chiam Pue. Jika disebutkan, maka yang lebih khusus dan juga tentunya hebat adalah, semua yang dapat kulihat dan juga kucatat tadi, masuk dalam ingatanku, sekarang semuanya sudah bisa kurupakan. Mengapa demikian? Karena pada akhirnya semuanya itu hanya bisa berguna pada saat dan waktu yang tepat. Menghadapi situasi sulit, mungkin formal gerak tadi akan dapat muncul dan kugunakan, dan di waktu yang juga tepat untuk digunakan demi manfaat yang dapat diprediksi sejak sangat awal, jawab Ko Aiji yang juga kini sama memandang kekejauhan. Seakan jawabannya keluar begitu saja. Melihat, mengingat, mencatat, mengetahui manfaatnya untuk kemudian mencoba dan bahkan mampu untuk melupakannya, engkau sudah lebih dari cukup untuk kutinggalkan dan kubiarkan terus berkembang. Engkau entah mengapa, mampu menjadi mutiara yang sanggup menggosok kotorannya sendiri dan memancarkan kilaunya, cukup dengan sedikit saja bantuan, dan bahkan kemudian kini semakin memancarkan sinar gemilangnya. Kemampuan dalam melihat, mengingat, mencatat dan melupakan yang engkau saksikan tadi, sesungguhnya adalah tahapan luar biasa yang akan membuatmu mampu menentukan apa yang tepat pada saat yang juga tepat. Sesuatu yang terlihat sederhana bukan berarti tidak berguna. Karena justru mampu menjawab pada saat dan waktu yang tepat. Ilmu dan jurus menjadi relatif, menjadi semua, karena sesungguhnya setiap saat engkau bisa dan mampu menciptakan ilmu dan jurus baru. Yang sesuai dengan situasi dan kebutuhan yang khusus, maka, pantas jika pada kesempatan ini ku ucapkan kepadamu ucapan yang juga sederhana, tetapi penting. Banyak selamat anak muda, panjang serta dalam sebenarnya makna kata-kata lihausan, disampaikan secara serius dalam suasana yang lain daripada yang lain.